hai 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 abis-abis Alhamdulillah Aku bukan sekali Hai semangat tapi jenis-jenis iya kaki-kaki usah masak lagi enak sih sih iyalah apa-apa kamu yang kerja mengenai lulus Iya enggak apa-apa nanti mah aku ini bertanya sama kamu kamu jawab ya kamu jawab dengan ini ya dengan jelas gitu ya ini pertanyaannya seandainya kamu kenal sama saja jalan-jalan sama saya gitu ya tahu-tahu kamu tuh hamil gitu apa yang kamu lakukan kita nikah lah kalau misalnya saya tidak mau bagaimana yang harus mau kenapa harus mau kamu yang bikin jadi ya kan belum tentu saya yang bikin doang kita yang sejalan berdua yang berarti kami belum tentu kita kan cuma jalan-jalan doang nah janya juga siang nggak pernah mahal dan kalau begitu mau siang malam bisa emang pernah kamu apa saya tuh siang-siang pernah gimana di pondok di pondok apaan pondok-pokok di pondok pondok cabai ih ih aku nggak ngerasa tahu itu jadi beneran ini kan pertanyaannya tuh sandainya kenapa jadi ngomong beneran ini ketahuan kan waktu yang ngacak-ngacak tuh itu kamu lagi jangan yang sering enggak jalan sama kamu jangan mentah-mentah cuma jalan doang terus itu kamu nggak betul apa nggak ada senderanya mah ini ini naprak nggak ada tapi belum harus bentar iya ditaruhin dong paling dulu biar nggak pedul itu juga enggak tengah melihatnya ngomong tiga angkut batu kalau batukan kok daripada kok tidur lantuk begitu kayak kurang vitamin ini saya selalu angkut batu kalau saya tetap tidak mau bagaimana harus mau misalnya sudah mulai lima bulan atau enam bulan yang belum mulai gede gitu tetap saya belum aja mau gitu gimana cari apanya saya tetap ada disitu kok cari kemana harus ya seret besar kemana seret selesai kalau tetap mendamau bagaimana harus mau kalau nggak mau ya pokoknya usaha dengan apapun coba usaha yang akan kamu lakukan pertama pak ya pokoknya biar kamu mau ya tapi tetap nggak mau gitu saya kamu usahanya apa dulu biar saya juga tahu usaha pertamanya apa yuk ya seret kan harus lu nikahin saya diseret kamu bisa saya diam saja kamu seret saya diakpan gitu sampai ke bawah tau nggak tau kalau salah satunya saya nggak kiri bagaimana ya harus nikahin begitu nikah siri nggak apa-apa ya harus nikahin nggak apa-apa ya harus nikahin nggak apa-apa excuse me, excuse me yakin begitu itu karena terpaksa ikin nyalakan blogger yes mau nggak mau daripada nggak ada syarat-syaratnya iya kan kalau kamu mau ajak nikah di kamu oh pasti saya harus bawa suratnya kan ya kan kalau surat tumpang nikah begitu C1, C2, C3 gitu nah kalau saya sendiri kamu seret-seret ya ternyata saya nggak bisa ngeluarin suratnya seret-seret terlanjur dikawah ya selain dikawahnya biar nggak pakai ini ya bentar ya nggak bisa kawah juga nggak mau nggak mau bikin catatan kalau nggak ada suratnya kan nggak tahu saya tuh ada istrinya panggah saya masih bucangan apa pencatat ya nanti dianggap nikah siri yang meningkat itu nyedi itu nikahin berarti yang kepingin nikah siri kamu kan bukan saya ya nggak itu karena terpaksa kamu bilang karena terpaksa dari pada nggak ini nggak tuh anak-anak tuh anak-anaknya nggak ada anaknya gimana anak-anaknya jelas dong ya terus abis-abis nikah begitu aja udah gitu selesai yang penting nikah doang gitu kalau tetangga nih perut sudah jodih baru nikah gitu iya terus aku balik lagi kontrakan gitu kamu nggak nggak ngikutin kan enggak orang apa nikahnya apa sih dipaksa dipaksa-paksa BNI yang penting kan udah orang denger nikah udah begitu doang kok kamu emosi kayaknya jangan sedih dong kayak gitu aja sampai mau nangis oh biasa aja dong ma ini biasa lo mau nangis apa kamu nggak minta tahun jauh kan buat apa biar lahiran apa gitu nggak maksa gitu maksa kalau menikahin dari males nggak mau ini terpaksa terpaksa ini lagi kan ini belum matang kali istilahnya gitu itu masih di bawah umur aku belum bisa gitu iya lagi jangan sewa kamu bagaimana tindakannya kalau saya tetap eh kalau kamu tetap gamoy terserah yang penting kamu udah nikah siri kamu udah dikasih kamu pergi kamu nggak terserah aku benar itu karena percuma kalau diterusin juga kagetin nafkanya cuma dinyendong disisa lo kan udah siksa di luar kandung eh kandungannya udah tersisa udah dapet kandungan kaget dia ada yang ini kan tersisa ya ditambah lagi suaminya kayak gitu nggak usah ngomongnya itu harus jelas maka tadi saya ngomong pertanyaan saya dan anaknya anaknya bapaknya nanti gimana harus jelas ngomongnya daripada ya kamu di ajak nikah tuh nggak mau ya berarti kan kalau apa sih kalau misalkan dipaksain kayak gitu dengan nggak usah berarti berarti nggak usah nikah begitu kamu berarti memang kena ketinggalin gitu ya enggak tergantung ngamunya tadi dirihan disumuh nikahnya susah banget gitu loh jadi kita seretanya nikah siri nikah bener gak ada salah-salah yaudah nikah siri terus habis nikah siri setelah itu dia mau berlaru gimana emang gak serem mau tanggung jawab enggak boleh emosi ngomongin emosi loh kalau misalnya seandainya kejadian kayak begitu emosi pasti kamu emosinya mau bagaimana apa cuma segitu loh telah nikah selesai udah saya mau balik kontrakan begitu kamu jawabannya apa keserah mau balik kontrakan kayak mau enggak terus kalau saya tanya kamu gitu kamu yakin berarti emang kamu yang gak ada niat buat keluarga itu udah bener-bener ajak nikah diseret-seret laki-laki habis itu apa biar diajak hidup orang tidak mau ayo berarti kamu bercanda dong nikahin nikah-nikahan berarti kamu orang diajak nikah serius saya gak mau gak ada salah salah apa kalau emang pengen nikahin ya usah pengen tanggung jawab kamu usaha dong jadi marah beneran beneran aku cuma bertanya aku juga menjawab ini jangan saya begitu baru senyum tempat senyum pada suami surga tau nanti pas anaknya lain apa digambarin gak gak kamu sendiri kerja misalnya kan sudah tahu untuk kerjanya yakin kamu gak butuh duitnya gak apa kayak anu namun jawab bukan apa ya kan itu statusnya kamu jadi istri saya tau gitu kan jadi kalau aku butuh misalnya ngajak ketemu lagi jalan-jalan gitu kamu mau kamu buat apa kamu ngajak nikah setelah nikah terserah mau kemana-mana tapi gak boleh temen lagi mau kemana orang ajak nikah beneran karena kamu kan gak ada salah-salat ya ajak nikah tadinya gak mau kan kamu bilang iya emang kamu belum cukup umur sih gak mau ya gak mau kecuali kamu niatnya awal emang mau baru awalnya dipaksa paksa mendingan ngapain apa soalnya terpaksa begitu ya begitu begitu berarti harus saya maksa-maksa perempuan nikah sama saya berarti itu kamu baru mau dipaksa begitu kamu lengkapin surat-suratnya juga dengan tanpa paksaan saya taruh gitu di rumah kamu abis itu saya kerja gitu beres kamu nangis enggak pas hari hanya ternyata saya dateng sudah koplet yaitunya dateng nanti kok ganti cowok lain berarti berarti dia keganiat bukan jurur bukan keganiat memang lagi sibuk kerja aku kecuali hari itu masih bisa kalau lembur kan udah ketahuan monika kenapa harus lembur harus kerja bayarannya 100 ribu lebih itu namanya memang kamu sendiri setelah nikah itu mau ngapain sampai dulu sampai kepengen laki-laki itu nikahin kamu sampai kamu harus syarat syarat gitu itu kamu akan nanya dulu ini abis diajak nikah kamu harus begini begitu mau nikah ajak kamu gak kalah begitu gimana setelah nikah kamu kamu juga kemending kira gitu kamu sebagai suami harus menutama saya kamu yang mulai sekarang harus gantian micel panci yang saya angsur tidak belanya lalu itu pasti ih umur mah 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 ceritanya udah habis tadi kamu bilang lagi ambil mas abis rumah tanggal gimana mas ya kan kalau saya tidak mau menikah gitu ya kok paksa nikah oke kok akhirnya naset ke nikah sire tau gitu tau ya nikah sire pasti namanya sudah menikah pasti jadi keluarga dong ya tergantung tergantung apanya kamu kak gula mangga saya kerjanya disana ngotraknya tetap masih disitu juga lebih dah kemana mana ini posisi gimana lagi hamil apa enggak lagi hamil tadi kan lagi ngomong lagi ini lagi hamil kamu kan lagi hamil sudah 6-7 bulan gimana terus iya kamu bagaimana itu setelah menikah lakinya dipaksa-paksa gitu tergantung lakinya pulang apa kalau lakinya enggak pulang kemana pulang pulang kampung maksudnya pulang pulang kemana pulang ke rumah orang suamu eh ini tanya ini kamu masuk lakinya pulang apa pulang kemana ya pas nikah kan adanya masih di nikahnya di tergantung kamu nyeret saya dimana kamu nyeret saya di PRT apa nyeret saya di tempat ini musjolah atau gimana gitu nah kemasjidnya kemana supaya menikah begitu masjid lah di masjid saya pulang ke masjid gitu ya enggak pulang ke rumah orang tua ya terus kamu ikut apa enggak itu masalahnya karena kamu terpaksa ini nikah diri nikah terus kamu ikut ya lalu ikut ya berarti bener kalau enggak ya kalau sudah terpaksa seret mungkin juga saya masih tetap dipegang terus sama kamu belum boleh pergi begitu dah teman yang begitu harus itu terus begitu kan masih kepegangin ya pastilah masih ke rumah sampai yang paling tidak makan makan walaupun sedikit gitu terus setelah begitu kamu lihat bagaimana kamu lihat bagaimana kamu bagaimana orang kamu yang sebagai habis menikahin bagaimana aku harus tanggung jawab gitu nah kalau saya tanya tidak mau gimana yaudah gak apa-apa yakin gak apa-apa ikhlas ikhlas tanya batin kok nangis kamu jangan sedih ini kan hanya pertanyaan doang pertanyaannya bolak-balik dari tadi siapa yang gak emosi orang di lelah muda emang takdir ini 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 kayaknya jadi enggak jangan yaudah yaudah nah karena saya nikahnya kan bisa sekret itu saya bilang kamu ya hari ini kondrakan kamu yang bayar ya kalau kamu itu tumpang disitu gitu ya enggak kalau bilang begitu mending lihat udah kamu ngantar saya sendiri sama kayak gitu iya di rumah orang tua kamu di orang tua daripada ngantar sama orang sobaya sama yang bohong sendiri-sendiri tangan ini bagaimana suami istri harus patungan itu ngantar kamu misalnya ngantar 400 ribu patungan kamu 300 100 gitu kamu tiga setengah 50 ribu kamu dari mana dari pencak dari mana kamu kalau misalnya ngontrak saya ngontraknya di Jakarta Barat Jakarta Selatan saya enggak mau terjemput kamu enggak makanya bilang itu di rumah orang tua suami subaya kamu jadi pengangguran suami agak kerja memakan tidur makan tidur doang suami juga yang nyuruh sobrantiko jangan sewa saya nyuruh berhenti itu bukan karena nyuruh kamu nganggur nganggur gitu makan tidur doang supaya kamu lebih perhatian baru sebagai istri itu jauh itu kan kalau lagi akur ini masalah lagi akur lagi jadi istri emang nganggur apa setiap istri istri itu enggak ada nganggur kamu sendiri dulu waktu suruh berhenti kerja jawabannya kamu apa saya ngapain bingung di rumah ngapa ngapain begitu kamu ngomong selain masak lokal sekarang bisa pasang hebel itu blaster itu bisa bangun rumah kalau sudah terampil bisa ikuti proyek lahir lahir ketika kamu di rumah nih misalnya kamu lahiran ya saya belum kesana gitu padahal saya kabungan juga sudah ada sih karena sini bahasanya nggak mati juga ada siap-siap cinta namanya tapi karena kamu nggak ngapain sendiri jim-jim bayar nah kasih kan ada-ada emu mau nanyain nih si Jomi gimana ini nah kamu jawablah apakah kamu langsung hukum saya sekedar memberitahu atau apa yakin orang nggak balik-balik ngapain aku balik kemana kalau balik ke situ saya tidak ada tempat buat tidur buat apa nengok ruang aja Hai ujian apa-apa hai 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 ujian krimis Hai krimis Hai bagaimana saya tidak sudah bisa naik di sini Hai aduh hujan lagi ngerti jangan hujan